Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel berita mistis Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya Yaitu sebuah kisah yang diambil dari KBM Dari tulisannya akun yang bernama Princes Young Dan untuk kisahnya yaitu sebuah kisah yang berjudul Misteri Rumah Nyai Surmini Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian akhir dari kisah ini Sebelum kita masuk ke ceritanya Tekan dulu tombol like video ini Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya Nanti silakan saja kunjungi linknya Yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini Langsung saja kita simak berikut ini Selama bertahun-tahun mengasuh aksa sudah barang tentu Nyai Surmini paham betul bagaimana watak dan tabiat anak angkatnya itu Banyak gadis tapi tidak satupun seistimewa gendis Tidak perlu menyangkal karena Nyai Surmini bisa melihat jelas dari peliak mata aksa Jangan pernah melibatkan perasaan Tegas Nyai Surmini Aku bermimpi mengendong bayi yang gedi selahirkan Aksa tidak menampik Ia secucur-cucurnya pada Nyai Surmini Tau-tau Nyai Surmini tertawa sumbang Aneh saja rasanya mendengar aksa berucap seperti itu Padahal bukan kali pertama aksa mengendong bayi Doro tegaskan sekali lagi Jangan melibatkan perasaan Dan tidak perlu menunggu janin itu lahir Kita akan melakukan wingit purnama ini Ngindoro Untunglah Nyai Surmini tidak perlu begitu mewanti-wanti Sebab aksa memang sangat penurut Hampir resah Nyai Surmini pun kembali lega Tidak lama lagi akan mencapai puncak sesembahan mereka Janin yang baru tumbuh itu akan dikeluarkan paksa Tidak masalah sekalipun belum sempurna bentuknya Nyai Surmini telah memberi perintah Dan semua akan terlaksana sesuai perintahnya Jangan lupa aja bagus Nyai Surmini berlalu tinggal aksa seorang diri Wingit Desahnya kemudian Tidak lama ikut meninggalkan tempat itu Kembali ke kamar Langkahnya terhenti tepat di ambang pintu Mematung tatkala gendis keluar dari kamar mandi berbalut handuk Aksa Panggilan lembut itu membuyarkan lamunan Kenapa tidak mandi sore saja nyai ku Ini kedinginan Takut aksa akan marah Segera gendis memakai pakaiannya Sebenarnya aku malas mandi Soalnya dingin banget Tapi kamu datang Apa boleh buat Aku harus mandi Jawaban gendis membuat aksa mengernyit Menambah satu lipatan di dahinya Bukankah tidak ada hubungannya Namun aksa tidak menanyakan maksud sekalimat itu Ia beralih duduk di kursi sana Sembari menyuruh gendis lekas berpakaian Tentang mimpi yang mendatangi aksa semalam Gendis jadi antusias untuk bertanya lebih detail lagi Tidak masalah walau nanti aksa akan gusar oleh pertanyaan-pertanyaannya Tanpa ragu gendis duduk di samping aksa Yang masih sibuk dengan gawainya Aksa Anak kita laki-laki atau perempuan Aksa kontan berhenti memainkan benda bibi itu Menatap gendis serius Laki-laki dan perempuan Mereka lucu sekali nyai ku Kali ini gendis yang terdiam Tadkala binar di mata aksa Kentara begitu jelas Perlahan gendis meraih tangan aksa Dan diletakkan di perutnya Ini anakmu Ini darah dagingmu Mereka lucu kan Kalau lucu Disayangi dan dijaga Kayak ayah aku yang sampai detik ini jaga aku Pulang kuliah telat Ayah pasti gelisah Jalan-jalan tanpa pamit Ayah pasti nunggu sampai aku pulang Kujar gendis lembut Ah Memikirkan aksa menggendong bayi mereka nanti Dengan kasih sayang yang sungguh-sungguh Membuat gendis tersenyum Aksa yang dingin dan tidak berperasaan Akan tampak mengemaskan Bersama kedua bayi yang digendongnya nanti Aksa lebih suka mengirit suara Daripada mengoceh Meladeni kelakar gendis Sehingga tiba-tiba Mereka larut dalam sunyi Tatapan aksa tidak berpindah sedikit pun Pada wajah gendis Yang semakin hari semakin cantik saja Aura keibuan perlahan-lahan Sudah tampak pada dirinya Jadilah wanita yang kuat Walau tanpa aku nantinya Sekali menyahut Aksa malah mengeluarkan kalimat ranjuk itu Belum gendis menjawab Keributan yang terjadi di rumah besar Membuat aksa seketika berjingkat bangun dari duduknya Sejurus kemudian Banyak orang-orang berseragam Membawa senapan laras panjang Menghambur ke segala penjuru Polisi Gendis pun terkejut Atas kedatangan para aparat negara itu Lantas matanya berpindah Pada aksa Yang bergeming tanpa gelinjang Seluruh tempat digeledah Termasuk kamar aksa Ketika pintu terhempas Aksa sudah menghimpun tenaga dalam Sembari mengguma mantra Keabi Aksa sontak menoleh pada gendis Ketika mendengar seruan itu Membuat semuanya saling melempar pandangan Penuh keterkejutan Sekitar tujuh orang mengitari aksa Dengan mengacungkan senapan laras panjang itu ke arahnya Dia kakakmu Tanya aksa pelan Gendis tidak menyahut Ia hanya diam membisu Memandangi aksa penuh cemas dan ketakutan Gendis Tidak pikir panjang Abimana menarik gendis Yang berdiri di belakang aksa Aksa Bersamaan dengan itu Mata gendis sudah meriak hangat Bawa dia Tita Pak Seno pada aksa Yang mematung disana Bukan aksa Tidak bisa melawan tujuh orang Persenapan laras panjang itu Dengan segala ilmu yang diempunya Tapi mendengar gendis Memanggil Abimana Seketika luruh amarahnya Kedua tangan di burkol pun Aksa tidak melawan Seolah memang telah memasrahkan diri Jangan bawa aksa Aku mohon Abimana maupun yang lain Tersentak atas permintaan itu Gendis Apa-apaan kamu? Tentu saja Abimana marah Dengan tingkat tidak masuk akal adiknya Jangan bawa ayah Dari anakku kak Tidakkah Abimana semakin bingung dibuatnya Hingga menuntut penjelasan Sejelas-jelasnya pada gendis Aku Dia sedang mengandung anakku Justru aksa yang membayar cepat jawaban itu Sampai Abimana nyaris selimtung Sebab terlalu tidak percaya Sautan aksa bagai petir yang menyambar bertupi Walau Abimana telah menduga sebelumnya Tetapi tidak menyangka hal ini Benar-benar terjadi pada adiknya Tidak dapat pula Abimana membayangkan nasib adiknya Seandainya dirinya datang terlambat Atau tidak bisa menemukan sama sekali Kendati demikian Bukan berarti Abimana akan maafkan aksa Kejahatan tetaplah kejahatan Bagaimanapun akhirnya Bawa aja brengsek ini pak Aksa dibawa tanpa perlawanan Ia berlalu melewati gendis yang sudah menangis kencang Enggak, jangan bawa aksa Sekuat tenaga gendis menepis tangan Abimana Yang menahan lengannya demi mengejar aksa Gendis Abimana tidak tinggal diam Segera disusulnya Please, jangan bawa aksa Seruan memelas itu Kontan menghentikan langkah aksa Yang diiringi oleh polisi Tunggu sebentar pak Aksa berujar sembari membalik badan Saat itu juga gendis menghambur Memeluknya erat Pak Seno bermurah hati Membiarkan keduanya mengucap salam Perpisahan sejenak Sedangkan Abimana Mematung bersama sebag yang menghujam hati Ketidak relaan gendis Sukses mengoyak seluruh ceripayah selama ini Yang telah berjuang mati-matian Untuk mencari keberadaannya Yaiku, semua kesalahan ada hukumannya Dan berlaku untukku juga Saya minta maaf padamu Yaiku Jaga dua anak kita baik-baik Tangis gendis semakin menjadi Mendengar sepenggal kalimat itu Lalu pergilah Aksa meninggalkan rumahnya Dan wanita yang telah lancang Melindap masuk dalam mimpinya belakangan ini Gendis sedang kembali mengejar Tapi Abimana tidak akan membiarkan lagi Aksa! Aksa! Teriakan itu bagi sembilu Yang menyayat hati Aksa Untuk terakhir kali Ia menoleh memandangi gendis Yang sedang menangisi kepergiannya Mobil bertralis itu Ternyata sudah dihuni oleh Nyai, Surmini dan Sri Sedangkan yang lainnya Berada di dalam mobil lain Kedatangan Aksa yang sepasrah itu Membuat Nyai, Surmini bertanya-tanya Sri membisu Mana berani bersuara Di saat mereka berada Dalam keadaan begitu riskan Doro masuk ke sini Karena yakin kamu akan melawan Tapi apa ini? Gendis dan anak kami pantas hidup Doro Meradang Nyai, Surmini mendengar jawaban Aksa Tidak disangka bila Aksa lemah Hanya karena secuil perasaan sayang yang baru tumbuh Nyai, Surmini terbahak Hingga kentara sempurna lipatan di ujung matanya Lalu kembali diam Mata sepunya memandang tajak Cinta, menjadikan kamu bodoh Aksa Dimaki, Aksa tidak sepatah menyahut Ia diam karena sekarang hanya gendis di pikirannya Bagaimana nanti keadaan gendis dan dua calon bayi itu Setelah ditinggalkan olehnya Kamu harus melawan Aksa Musnahkan manusia-manusia ini Tegas Nyai Surmini tidak mau tahu Dan Aksa masih bergeming Tidak ingin melakukan apapun lagi Baginya sudah cukup Seluruh orang yang ada di dalam rumah itu Telah diamankan Dan gendis dibopong oleh Abimana ke mobil Setelah sok sampai pingsan Untuk itu gendis segera dibawa ke rumah sakit Memastikan keadaannya Pak Sayano dan beberapa bawahan Masih berada di sana Menggeledah seluruh rumah Untuk menemukan bukti lain Di tempat ritual ditemukan berbagai macam sesajen Dan banyak kitab-kitab kuno Dengan tulisan Aksara Jawa Mereka juga menemukan ruangan khusus Semacam tempat jagal Lengkap dengan pisau pemotong daging Dan tidak jauh dari tiang jagal Ada tempat berbentuk kubus Terbuat dari titanium Coba buka tutupnya Perintah Pak Sayano Salah satu bawahannya membuka bagian atas Yang ditutupi aluminium coil Mereka hampir muntah Disengat oleh aroma anjir Dari dalam wadah itu Ini tampungan darah Pak Pak Sayano lekas mendekat Berliter-liter darah di dalam sana Membuat tercengang bukan main Kenapa darah bisa sebanyak ini Pak Sayano mulai menerka-nerka Untuk memastikan Mereka harus melakukan investigasi lebih dalam Pak Sayano dan beberapa bawahannya Masih berkutat di sana Tidak berselang lama Datang yang lain melaporkan Temuan mereka di halaman belakang rumah Mendengar itu Bergegas Pak Sayano karya kebun Tiga Belgian Malinois Mengendus-ngendus dan menggonggong di sana Diduga telah menemukan sesuatu yang sangat jagal Saat itu juga Pak Sayano memberi perintah Untuk menggali tanah sekitaran kebun Baru beberapa jengkal tidak ditemukan apapun Tapi nyaris satu meter Cangkul tiba-tiba menghantam sesuatu Mereka menggali lebih dalam Alangkah terkejutnya melihat Cangkul Rupanya menghantam tulang manusia Coba gali lagi sekitaran sini Pak Sayano tidak sekedar memberi perintah Ia juga ikut membantu menggali-gali Gundukan tanah di sana Sungguh tempat yang mengerikan Kebun yang sempat membuat gendis takjub Karena keindahannya Nyatanya adalah kuburan masal Yang sengaja ditanami tumbuh-tumbuhan Bunga-bunga sayur-sayuran Dan segala macam tumbuhan subur Di atas jasad Yang dikubur tidak lebih dari satu meter Sangat dangkat Dari investigasi Bahwasannya jasad yang terkubur Di bawah bibit cabai Adalah jasad yang paling baru Ditaksir meninggal sebulan yang lalu Memang benar Tulang belulang yang ditemukan Di lajur bibit cabai milik wanita Yang dibunuh sebulan lalu Tepat di mana gendis mendengar Teriakan mengerikan Di malam pertama berada Di rumah Nyai Surmini Sepanjang malam itu Mereka menemukan setidaknya 14 jasad wanita dan 9 bayi Semua tulang belulang itu Akan dibawa ke rumah sakit Untuk diotopsi Sekalibus menjadi barang bukti Tidak hanya itu Tiga karung goni pakaian wanita Yang berlumuran darah pun Turut diangkut sebagai Barang bukti lainnya Balas dendamku tertunaikan Seruan itu diakhiri oleh Tawa melengking memekakan telinga Sampai orang-orang di sana Bergidik ngeri Telah terbalaskan Dendam wanita bergaun hitam itu Yang mana dirinya Korban pertama dari Kekejaman Aksa dan Nyai Surmini Bayinya direnggut paksa Setelah keluar dari rahim Masih dalam keadaan Berlumur darah Ia terkubur di alaman belakang Ditanami bunga mawar putih Yang pernah gendis petik Kala itu Semua tabir telah tersingkap Misteri hilangnya Gendis-gendis perawan Rumah megah Nyai Surmini Rupanya tempat Pembunuhan berantai Dengan segala kekejian Yang tersembunyi di dalamnya Lapor pak Ada temuan kandang besar Di belakang sana Tidak sampai disitu saja Mereka masih disubuhkan Sebuah misteri Sementara yang lain Masih sibuk menggali Pak Seno Segera ke bagian belakang kebun Kandang besar yang ditutupi Kain hitam Membuat alisnya Bertaut penasaran Disingkapnya Tanpa ragu Dan tidak ada apa-apanya Tetapi Angin seketika menderu Bersamaan dengan itu Satu anak buah Pak Seno Amruk menggelepar-gelepar Mirip orang meregang nyawa Tidak sampai 10 menit Ajal menemuinya Tidak lama pula Yang lain Meraung-raung Dirasuki siluman macan Yang jadi peliharaan aksa Kondisi yang Sudah tidak kondusif Membuat Pak Seno Harus menghentikan Investigasinya Dan akan melanjutkan besok Membawa serta ustad Untuk mengantisipasi Hal-hal yang tidak diinginkan Mereka pulang Membawa berita Yang akan mengeparkan Jagad semesta Rumah besar Nyai Surmene pun Dipagari garis polisi Sementara di rumah sakit Dengan mata sembab Danang menunggui Anak bungsunya Yang masih belum siuman Semua cerita Abimana meluruhkan Air mata Danang Sebagai seorang ayah Sangatlah sakit Dan terpukul Mengetahui apa yang terjadi Dengan anak gadisnya Kalau mama masih hidup Pasti gak sanggup Lihat gendis kayak gini ya Danang tidak menyahut Lidahnya terlalu Keluh untuk menimpali Di pagi yang hampir Menjelang Gendis perlahan sadar Dari pingsannya Lelaki parubaya Yang duduk di samping ranjang Membuat gendis Tontak bangun Ayah Abimana yang duduk di sofa Dengan mata terpejam Langsung membelalak Dilihatnya Ayah dan anak itu Tengah berpelukan Saling menghamburkan air mata Gendis minta maaf ya Gendis tercekat saat itu juga Danang tidak mengapa Gendis telah ditemukan Sudah cukup baginya Ayah lega Kamu ditemukan Gendis Setelah sebulan menghilang Tidak ada yang menyangka Gendis kembali pulang Dimana mama Ketidakhadiran wanita Yang telah melahirkannya Menjadi tanda tanya besar Danang menguraikan pelukan Lalu beralih menatap Abimana yang tertunduk suram Rasanya tidak sanggup Jujur pada Gendis Tentang wafatnya sang ibu Mama gak kesini Akhirnya pertanyaan kedua Membuat Danang Harus memberitahu Yang sebenarnya Walau peri menyambangi Mama Mama meninggal beberapa minggu lalu Nis Mama jatuh dari kamar mandi Dan gak sadarkan diri Sampai meninggal Gak mungkin Saat itu juga Tangis Gendis pecah Ia meraung sejadi-jadinya Di kamar itu Kehilangan ibu adalah hal Paling terberat dalam hidup Kini tidak akan ada lagi Yang memeluknya Sangat ibu Dan menenangkannya Sesabar ibu Abimana hampir menangis Gara-gara suasana duka Yang datang Menyelimuti mereka Tatkala tangis Belum meredah Akibat kehilangan ibu Gendis semakin menjadi Teringat dengan Aksa Kak Abi Aksa dibawa kemana? Tanyanya sesegukan Dibawa ke Maporres Kenapa? Pusing belum meredah Tapi Gendis memaksa Ingin bertemu Aksa Yang saat ini Sedang berada di sel tahanan Kamu itu gak usah Yang aneh-aneh Nis Kenapa juga Kamu masih mau ketemu? Manusia laknat itu Serga Abimana Sampai mati Rasanya Abimana Tidak akan mempertemukan Adiknya dengan Aksa Bukan menurut Gendis malah kekeh Pada keinginannya Sampai Danang dan Abimana Terpaksa membawa Gendis keluar Setelah dapat Isin pulang dari dokter Jeruji besi itu Adalah panjang batas Antara Gendis Dengan ayah biologis Dari janin Yang sedang dikandungnya Aksa duduk murung Di sana Bersama Sokirman Mengetahui Gendis datang Perlahan Sirena seraut murung Tadi berganti senduk Gendis Yaiku Gumamnya Gak usah mendekat Aksa spontan Mengurungkan langkahnya Dicegah Abimana Seperti itu Kak Tolong Aku mau ngomong Sama Aksa Abimana mendengus Gusar Mau tidak mau Mempersilahkan adiknya Sedangkan Danang Hanya diam Menahan amarah Manakala melihat Aksa secara langsung Untuk yang kedua kali Seandainya hukum Negara tidak ada Maka Danang Ingin melakukan Hukum rimba Untuk manusia-manusia Sekeci Aksa Dan komplotanya Seiring Gendis mendekat Aksa pun Ikut mendekat Ternyata Kamu tidak ada Apa-apanya Kalau sudah Tertangga basah Kayak gini Gak nyangka Bos aku Rupanya Psikopat gila Caci Abimana Aksa menoles Sekilas Gilatan matanya Tajam membunuh Jika ingin Sekali genggam saja Abimana akan remuk Dengan satu tangan Namun Ia mengalah Dan melemah Demi Gendis Agar tidak menangis Dan bersedih lagi Aksa merasa Sudah cukup Menyiksa batin wanita Yang mungkin Telah mencuri Secuil hatinya Yang tersembunyi Maaf Atas semua kesalahan Yang telah Kuperbuat padamu Nyahi Aku memang Tidak pantas Disebut manusia lagi Karena semua Kelakuanku Aku pun sadar Semuanya Sangat terlambat Untuk memperbaiki Tapi Izinkan aku Untuk memberikan Nasab Pada anak kita Walaupun aku tahu Kamu tidak sudi Anak kita Bernasab Manusia buruk Seperti aku Aku ingin Meminta izin Pada ayahmu Untuk menikahimu Sebelum masa Hukumanku Dijatuhkan Nantinya Iku Ingin menikahi Gendis Yang benar saja Memang besar Nyali Aksa Ingin mengikrarkar Pernikahan Dengan wanita Yang sudah Berbadan dua itu Abimana Seketika meradang Omong kosong Bicara apa Anda ini Pak Aksa Herdiknya Berapi-api Darah dagingku Yang ada di perut Gendis Sahut Aksa Tanpa ekspresi Sekalipun itu Darah dagingku Sampai mati Tidak akan Aku izinkan Menikahi Gendis Anak itu pun Tidak Sudi Punya ayah Modelan kamu Tahan Bi Danang berusaha Meredam kemarahan Anaknya Di saat dirinya Juga sedang mati-matian Menahan Amara yang Berkejolak Danang tidak ingin Sampai terjadi Keributan di sana Bisa-bisa Abimana ikut di sel Semaleman Karena melanggar Ketertiban Aksa diam Matanya menyorot Amat tajam Tapi setiap Beralih pada Gendis Seolah luruh Marahnya Karena makian Abimana yang Bertupi tadi Aku ingin Menikahi Gendis Karena ketulusan Bukan yang lain Jika kamu Mengatakan aku Jahat Maka kamu Juga jahat Karena menghalangiku Untuk Mengukuhkan Niat baik ini Bedebah Masih berani Kamu ngomong Sobija Kayak gini Kamu itu Kak Udah Jangan ngomong gitu Gendis menyelah Memohon dengan sangat Agar kakaknya Berhenti menghakimi Aku tidak apa-apa Nyai ku Kemudian Aksa beralih pada Danang Pak Saya minta maaf Untuk semua Kesalahanku Tidak ada yang Perlu dibahas lagi Karena aku Memang salah Tapi disini Aku hanya ingin Menikahi Gendis Dengan sebenar-benarnya Demi dia Dan calon anak kami Danang masih diam Justru abimana Yang kembali Menyauti Aksa Berapi-api Demi apa Maksud kamu Justru dengan Menikahi Gendis Semua orang Bakalan tahu Kalau anak ini Hasil perbuatan Laknat kamu Mereka akan Dikucilkan Kelak jadi Bahan olok-olokan Lebih baik Digugurkan saja Sebelum membesar Detik itu juga Aksa menghantam Jeruji besi Dengan tinjunya Kamu boleh Melampiaskan Segalanya Padaku Tapi jangan Sekali-kali Pada Anakku Ingat Aku bisa saja Mematahkan batang Lehermu dari sini Abimana Seberapa besar Kamu benci Anak di perut Gendis Tetaplah keturunanku Sukirman mendekat Berusaha Menenangkan Aksa Sementara Abimana Dipegangi oleh Ayahnya Dan Gendis Sudah menangis Gara-gara Pertengkaran itu Abimana Diseret paksa Oleh Danang Membiarkan Gendis Bicara empat mata Dengan Aksa Tidak berselang lama Danang juga Membawa Gendis Tanpa berkata apapun Kita pulang Ajak Danang dengan Serau datar Di mobil Hanya terdengar Geruntuman Abimana Yang beradu Dengan tangisan Gendis Cukup Kita mau pulang Sekarang Bentak Danang Tangisan Gendis Pun berangsur Reda Dengan sesegukan Meminta pada Ayahnya Untuk mengantarkan Kemakam Ibu Kamu lagi hamil Jangan yang aneh Anendis Sentak Abimana Itu cuma mitos Dan Gendis Tetap meminta Ayahnya Untuk mengantarkan Kemakam Tanpa Menyaut Danang Membelokan Mobilnya Menuju Pemakaman Umum Dimana Anita Sudah lebih Dua minggu Dikubur Di sana Kini Digundukan Tanah itu Gendis Bersimpu Menangis Sejadi-jadinya Memeluk Nisan Kayu Bertuliskan Nama Ibunya Mah Aku pengen Ikut Mama Bawa Aku Mah Dikalah Hidup Mencapai Titik Nadir Hanya Keputus Asaan Yang Membayangi Danang Mendekat Meraih Dengan Gendis Udah Nak Biarkan Mama Tenang Di sana Kita Pulang Yuk Ajak Danang Terdengar Begitu Liri Gendis Mama Tapa kakinya Meninggalkan Jejak-jejak Kesedihan Di sana Mereka pulang Ketika matahari Telah di atas Kepala Di ambang Pintu Gendis Mematung Memandangi Suasana rumah Yang tidak Ada bedanya Semenjak Terakhir Ditinggalkan Hanya saja Ketidakhadiran Ibu Membuat rumah Sunyi Dan tidak Sangat Dulu Perlahan Gendis Melangkah Ke kamar Mengurung Diri Di sana Menjamu Sepi Bulir-bulir Air mata Seolah Enggan Surut Dari pelupuk Di ranjang Dingin itu Ia duduk Bertekuk Membenamkan Kepala Di antara Kedua Lutut Isakan Yang terdengar Mengundang Peri Di hati Danang Sebagai Seorang Ayah Manik Hitam Yang selalu Berbinar Bila Menatapnya Dulu Mengistaratkan Sebuah harapan Yang besar Danang Tahu Itu Ayah Akan Menikahkan Gendis Dengannya Cetus Danang Tanpa Disangka Abimana Yang duduk Di sebelahnya Jadi terkejut Enggak Dianggap Korban Pemerkosaan Jadi Gak Perlu Sampai Nikah Sama Bencingan Itu Sudah Cukup Mental Gendis Dihabisi Sama Dia Secara Gamblang Abimana Menyatakan Ketidak Setujuannya Sekalipun Yang dikandung Gendis Anak Aksa Abimana Tidak Akan Membiarkan Pernikahan Itu Terjadi Ia Tetap Kekah Tidak Semua Hal Di Dunia Ini Harus Selaras Dengan Gendah Kitabi Sudah Cukup Dia Menunjukkan Tanggung Jawabnya Ayah Bukan Mendukung Tapi Bila Gendis Juga Menginginkannya Ayah Bisa Apa Selain Mendukungnya Abimana Terhenyak Dalam Sekejap Benteng Keegoisianya Runtuh Gara-gara Sautan Itu Aku Gak Ngerti Sama Jalan Pikiran Ayah Abimana Pun Meninggalkan Ayahnya Dengan Perasaan Kecewa Danang Tahu Keputusannya Bisa Didelai Sepihak Dan Tidak Masuk Akak Namun Terlepas Dari Semua Itu Aksa Tertaplah Aksa Ayah Biologis Dari Janin Yang Dikandung Gendis Sekaligus Akan Menjadi Joconya Kelak Danang Biarkan Dulu Abimana Yang Sedang Marah Sekarang Fokusnya Terhadap Gendis Danang Melangkah Menuju Kamar Anak Bungsu Dan Tampak Anak Itu Sedang Meringkuk Dengan Bahu Terguncang Sisi Kasur Yang Bergerak Membuat Gendis Meredam Tangis Lalu Menoleh Ayah Lelaki Parubaya Berkacamata Itu Tersenyum Ketir Lalu Meraih Tubuh Anak Memeluk Erat Ayah Mengizinkan Kamu Nikah Sama Aksa Bisikan Itu Membuat Gendis Membeku Dikiranya Sedang Bergurau Sehingga Danang Kembali Berujar Untuk Meyakini Anaknya Apa Yang Buat Ayah Ceris Tujuh Tanya Gendis Hanya Sebuah Senyuman Yang Menjawab Pertanyaan Itu Gendis Benar-benar Tidak Percaya Sampai Akhirnya Hari Itu Tiba Setelah Sidang Kedua Digelar Aksa Benar-benar Melantangkan Ijab Kobul Untuk Gendis Amat Sederhana Pernikahan Itu Hanya Digelar Di Musola Yang Ada Disana Mengingat Status Aksa Sebagai Tahanan Ia Hanya Seorang Diri Tiada Yang Mendampingi Karena Nyai Surmini Menolak Mentah-mentah Untuk Hadir Dan Aksa Pun Memang Tidak Ingin Wanita Itu Hadir Tangis Haru Pecah Sumi Memeluk Krat Keponak Yang Tidak Kuasa Menanggung Air Mata Aksa Memohon Maaf Pada Seluruh Keluarga Gendis Terutama Danang Selaku Orang Tua Pun Dengan Keluarga Korban Yang Lain Walau Secara Tidak Langsung Sebelum Kembali Menghuni Bui Aksa Ingin Menikmati Sisa-sisa Kebersamaannya Dengan Wanita Yang Telah Utuh Menjadi Miliknya Tidak Jemur Dipandanginya Wajah Gendis Yang Sembab Itu Di antara Kedua Mata Tajamnya Telah Ia Selipkan Sejuta Isyarat Kelembutan Nyai Ku Seandainya Waktuku Tidak Panjang Kamu Harus Kuat Menjaga Anak Kita Gendong Mereka Seolah Aku Memang Ada Di Samping Mu Air Mata Gendis Kembali Meluruh Ucapan Aksa Mengundang Sebak Di Hatinya Gak Usah Ngomong Gitu Kayak Kamu Gak Akan Kembali Lagi Lirik Gendis Tidak Suka Sembari Memukul Dada Aksa Pelan Aksa Tersenyum Senyuman Yang Tidak Pernah Ia Sunggingkan Untuk Siapapun Kecuali Untuk Gendis Gendis Satu Nama Yang Telah Berhasil Menemukan Hati Kecilnya Yang Tersembunyi Wanita Itu Aksa Bahasakan Setelah Disunting Pesonanya Di Antara Percikan Kecil Bui Bui Kerinduan Embun Saja Dan Kepakan Sayap Sayap Merpati Putih Di Atas Senandung Sang Bayu Yang Berlarian Kecil Di Dalam Liputan Semesta Pagi Ingat Aksa Gendis Tidak Menyaut Hanya Isakan Yang Terdengar Semuanya Berjalan Secepat Matahari Yang Bergulir Dari Timur Ke Barat Sampai Hari Ini Adalah Sidang Terakhir Yang Mana Putusan Untuk Aksa Dan Yang Lainnya Akan Dikelar Disana Gendis Mengikuti Sidang Didampingi Ayah Dan Kakak Hati Resah Bukan Kepalang Menunggu Detik Detik Hakim Membacakan Keputusan Kekejian Aksa Membuat Lobby Persidangan Dipenuhi Media Masa Kini Tibalah Saatnya Aksa Dikenakan Pasal Berlapis Yang Sangat Memberatkan Dirinya Akhirnya Hakim Melantangkan Hukuman Itu Para Anggota Yang Tertangkap Dicatui Hukuman Kurungan Penjara Selama 20 Tahun Nyai Surmini Dipenjara Seumur Hidup Dan Aksa Jadi Terpidana Mati Gendis Tidak Kuasa Mendengarnya Aksa Dihukum Mati Membuat Gendis Pingsan Dan Ruangan Itu Jadi Riu Sesaat Gendis Aksa Hanya Bisa Menatap Istrinya Yang Dipopong Keluar Dari Ruang Sidang Ketika Siuman Gendis Segera Minta Dipertemukan Dengan Aksa Rasanya Peri Mermas Hati Manakala Jadi Pertemuan Terakhir Sebelum Aksa Dipindahkan Ke Pulau Terpencil Sana Mempersiapkan Masa Eksekusinya Perusahaan Ditutup Seluruh Karyawan Diberhentikan Dengan Masing-masing Pesangon Rumah Besar Pun Terbengkalai Tanpa Penghuni Tidak Sesiapapun Yang Ingin Mendiami Rumah Itu Kecuali Pada Makhluk Halus Lidah Terlalu Keluh Seakan Kehabisan Seluruh Kata Semua Pesakitan Terangkum Dalam Air Mata Aku Nggak Bisa Kamu Tinggalin Kayak Gini Aksa Sakit Paling Parah Adalah Ketika Kehilangan Orang Yang Sedang Disayang Aksa Menengada Menahan Air Mata Cinta Baru Dirasakan Tapi Harus Pupus Bersama Kematian Nanti Kalau Anak Kita Saja Kuat Ibunya Harus Kuat Juga Toh Gendis Menggeleng Seberapa Besar Aksa Menenangkannya Tetaplah Sama Pedih Kehilangan Setelah Pertemuan Mereka Malam Ini Untuk Berapa Lama Gendis Menjalani Hari-hari Dengan Kabar Simbang Siur Tentang Aksa Setiap Detik Yang Berlalu Jadi Momok Menakutkan Bagi Gendis Berbulan-bulan Hilang Kabar Tahu-tahu Sudah Mendapati Kiriman Peti Mati Yang Berisi Jasad Suaminya Aksa Ketika Peti Mati Datang Gendis Sontak Menghambur Memeluk Peti Itu Berderai Air Matak Kesedihan Menghabisi Danang Di sudut Bisu Ia Tidak Sanggup Membendung Segalanya Hingga Menangis Di samping Anaknya Hari Itu Jadi Mendung Kelabu Kalah Musim Gugur Membentangkan Kain Selimut Kelamnya Pada Segeliling Napas Bunga Melati Layu Namun Kehidupan Sekuat Batu Karang Dalam Menjaga Pantai Dari Sergapan Prahara Kita Dan Kehidupan Adalah Satu Dalam Kekuatan Yang Tidak Terenggut Oleh Duka Abadi Dari Sang Cinta Aksa Mungkin Sudah Diada Tapi Buah Cintanya Tetap Tumbuh Menanti Kehadiran Di Dunia Yang Fana Ini Untuk Itu Gendis Akan Berusaha Kuat Sesuai Permintaan Aksa Namun Suatu Yang Gendis Ketahui Aksa Pergi Bukan Berarti Telah Menghapus Dalam Sejarah Hidupnya Melainkan Jiwa Tidak Laki Bersama Sang Bumi Di Pemakaman Itu Disamping Nisan Yang Tertera Nama Aksa Putra Atmaja Gendis Bersimpu Bergumam Liri Jika Kamu Minta Kesendirian Menyeret Ku Jauh Dari Lembut Sentuhan Biarlah Alam Yang Akan Mengembalikanku Menjadi Hujan Dan Kubimping Rasaku Menelusuri Pori Pori Bumi Yang Memangku Pulasnya Keabadian Agar Sebentuk Hati Tidak Pernah Kering Mengusap Wajahmu Rindu Itu Kamu Aksa Selamat Tinggal Aku Akan Menjaga Anak Kita Dengan Baik Lalu Dikecupnya Nisan Itu Penuh Cinta Oke Oke Teman-teman Sekian Untuk Cerita Kali Ini Bagaimana Menurut Kalian Tentang Kisah Ini Tulis Komentar Kalian Di Kolom Komentar Dan Bagi Teman-teman Yang Baru Bergabung Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Serta Subscribe Channel Ini Dan Nantikan Kisah Kisah Horor Berikutnya Tetap Di Channel Berita Mistis Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh